Pria ini ingin membuat rumah dari es batu guys sampai akhirnya tonton sampai habis Jadi awalnya pria ini memotong es batu menggunakan gergaji besi kayak gini Dia memotongnya sehingga berbentuk seperti batu bata guys Setelah dipotong, mereka pun menumpuknya sedikit demi sedikit agar terlihat bentuk dari rumahnya Mereka terus memotong es itu hingga begitu banyak kayak gini Setelah banyak, mereka pun langsung menumpuknya lagi agar tembok rumah esnya menjadi tinggi Tapi kira-kira rumahnya bakal meleleh gak ya? Coba komen Karena kurang, mereka pun langsung memotong lagi es yang ada di sana Lama-kelamaan, temboknya pun semakin tinggi guys Dan yang mau lihat hasilnya, lanjut part 2 Part 2 Setelah lama, akhirnya tembok rumah esnya sudah semakin tinggi Tapi saat itu, mereka masih memerlukan potongan es lagi agar rumahnya itu semakin tinggi guys Beginilah penapakan rumah dari depan yang sudah ada pintunya Setelah itu, dia pun masuk untuk memasang atap di rumah tersebut Kemudian, mereka membersihkan dan mulai memotong es lagi untuk membuat sesuatu Kira-kira mereka akan buat apa lagi ya guys? Terus, mereka memotong es batu lagi hingga berbentuk kotak kayak gini Ternyata, mereka membuat kurusi dan meja untuk dijadikan tempat duduk di depan rumahnya Wah, hebat banget ya guys Coba kalian nilai dari 1 sampai 10 untuk rumah tersebut guys Coba komen Cowok ini menemukan ikan aneh yang berkaki 4, kok bisa? Jadi, cowok ini sedang mencari ikan di rawa-rawa kayak gini Dia terus mencari di tengah rawa sampai akhirnya dia pun mendapatkan ikan koi dan ikan emas kayak gini guys Kemudian, dia juga mendapatkan ikan kecil yang begitu cantik Lalu, dia juga mendapatkan ikan yang memiliki 4 kaki kayak gini guys Melihat itu, cowok ini terkejut karena baru pertama kali melihat ikan yang seperti itu dan berwarna hitam Sampai akhirnya, dia pun berhasil mendapatkan banyak ikan dan langsung membawanya pulang Gimana menurut kalian guys? Kira-kira ikan itu ikan apa guys? Coba komen Kasian banget guys, bapak ini sudah tinggal di jalanan bertahun-tahun Beruntung ada orang baik yang membawanya dan ingin merubah penampilannya Di sana, dia diurus dan dirawat kayak gini guys Mukanya ditaruh krim putih agar dedakinya pada hilang semua Semua rambut-rambutnya juga dipotong agar terlihat rapi Seperti rambut alis, rambut jenggot Pokoknya, semua dirapikan agar terlihat menawan Setelah itu, wajahnya dikasih krim hijau agar terlihat glowing Kemudian, ditempelin kayak gini lalu dicabut-cabut sampai-sampai bapak ini teriak kesakitan guys Lihat ya guys, wajahnya sudah mulai glowing lalu rambutnya dirapikan lagi Kumis dan jenggotnya juga dikasih cairan hitam agar terlihat lebih maco Lihat ya guys, dari yang awalnya kayak gembel, sekarang dia sudah seperti seorang raja Sekarang, coba kalian nilai dari 1 sampai 100 untuk bapak ini guys Komen di bawah ya Lucu banget guys, anak ini menempelkan tangannya ke sebuah bola ini guys Dia pun mulai tenang dan tiba-tiba saja rambutnya itu satu persatu pada berdiri sendiri guys Hayo, coba tebak menurut kalian ini kenapa guys Coba komen Guys, main tebak-tebakan yuk Coba tebak nama hewan yang ada pada gambar di atas Sekali lagi, tebak nama hewan yang ada pada gambar di atas ini Hewan A, B, C, atau D guys Yang tahu jawabannya, silahkan komen ya Sampai jumpa